Terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah hampir tiga bulan, Chandra Supriyadna dan Chandra Supriyadi bayi kembar siam dempet perut warga Cilengkrang, Kabupaten Bandung berada di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Operasi belum bisa dilakukan karena masih menunggu tim dokter menyusun kerangka operasi pemisahan. Puas mini ibunda dari bayi kembar siam dempet perut dan dada Chandra Supriyadna dan Chandra Supriyadi nampak beraktivitas seperti biasa di rumahnya di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Namun ia gelisah karena bayi kembar yang dilahirkan hasil dari pernikahannya dengan Lili sudah ditinggalkan di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung selama hampir tiga bulan. Bayi yang lahir pada 4 Juli 2017 ini hingga kini masih menginap di ruang instalasi bayi rumah sakit Hasan Sadikin untuk menunggu keputusan dokter. Si kembar memiliki dua jantung namun hanya ada satu kantung saja dan tulang rusuk keduanya menyatu. Proses operasi pemisahan tubuh bayi sempat akan dilakukan oleh rumah sakit Hasan Sadikin beberapa waktu lalu. Namun karena peralatan milik rumah sakit umum daerah Jawa Barat ini sedang dalam keadaan rusak, operasi urung dilakukan. Bayi kembar ini kini masih menunggu kepastian operasi pemisahan yang dapat dilakukan di rumah sakit lain. Dan kini kondisi bayi tidak stabil karena mengidap gangguan pernafasan. Namun untuk pindah ke rumah sakit lain, wasmini dan suami tidak sanggup karena keterbatasan biaya. Ya jangan melalaikan, jangan melalaikan. Kan ini apa, saya orang tak punya. Cuman kan buat sehari-hari kita kan buat beras juga susah. Apalagi buat gangguan sakit gitu, ungkos kesana kesini. Jadi mohon pada pemerintah untuk saya bantuannya, minta bantuannya. Untuk gimana lah caranya gitu, supaya saya bantu. Pasangan lili dan wasmini ini sehari-hari bekerja sebagai petani dan buruh bangunan dengan penghasilan hanya 500 ribu rupiah saja per bulannya. Keluarga ini sudah memasrahkan operasi pemisahan dan pengobatan sang buah hati pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Chandra Fabriana, Kabupaten Bandung Terima kasih.